Nah disini saya semakin penasaran apa yang tidak benar ini, kenapa orang berbondong-bondong membeli Islam Apakah mereka mau menerima kesesatan seperti segampang itu menerima kesesatan jika memang agama ini tidak benar gitu kan Mulai disitu, karena keserihannya pendeta saya mengolok-olokan tentang Islam, Islam begini, begitu-begitu Ada rasa muak, ada rasa tidak ini lagi, ini lagi, Islam lagi, Islam lagi Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Jazakumullahu khairun kathirun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah, ikhwan filah dimanapun anda berada Berjumpa lagi dengan channel kesayangan kita Channel yang insyaallah akan selalu berupaya dan berikhtiar Untuk mensyarkan Islam dan membentengi umat dari upaya-upaya pemurtadan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Yang tentu saja tidak menyukai Islam Baik, ikhwan filah Pada kesempatan kali ini Admin akan menampilkan sebuah video Kesaksian mu'alaf Yang masih baru Masih fresh ya Yaitu kesaksian dari seorang anak muda Ya Bersuku Batak Kemudian beliau Tinggal di Bekasi Dan memutuskan berhijrah Untuk masuk Islam Meninggalkan keluarganya Meninggalkan mamannya Pergi ke Makassar Kemudian beliau bersyahadatlah di Makassar Seperti itu Dan beliau ini adalah kader misionaris muda Dari gereja tempat berasal Yaitu gereja protestan ya Beliau Mencari kebenaran Ceritanya seperti itu Setelah dalam masa pencarian akhirnya Belajar dan akhirnya menemukan siapa itu Suksan Nabi Muhammad Kemudian beliau Mengenal Siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian beliau Singkat cerita Akhirnya jatuh cinta Kepada sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nah kemudian beliau Endingnya Berhijrah ke Makassar Dan bersyahadat di sana Nah bagaimana video lengkapnya Nanti kita saksikan bersama-sama Tapi segerumnya Admin mengucapkan banyak terima kasih Kepada Ikhwan Fila sekalian Yang telah mendukung channel ini Dengan cara Men-subscribe Dan menonton videonya Semoga Allah membalas Amal Kebaikan Ikhwan Fila sekalian Dengan sebaik-baik balasan Amin Ya Rabbul Alamin Baik langsung saja kita saksikan videonya bersama-sama Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru banget Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya perkenalkan Saya Yusuf Atau nama panjangnya Muhammad Yusuf Sani Disebut untuk ketika saya masih Kristen Saya dipanggil sebagai Nuh Kristoffer Tambunan Iya Jadi saya disini Tinggalnya Bersama dengan Abah Abah baru saya Abah Juma Yang Dia dikenal sebagai Kristolog Yang sudah mensyadatkan saya Kemudian Untuk pekerjaan Pekerjaan saya Ya Untuk saat ini Hanya Perlu belajar dulu Oke Seperti itu Perkenalan aku Jadi disini Aku mau melaparkan Kenapa? Mungkin nanti Mengenai asalnya dari mana gitu Oh iya Kalau asal Asal aku Dari Bekasi Jakarta Dari suku Batak Tinggalnya Bersama orang tua Bergereja Dan juga belajar agama Kemudian Waktu Pergi Ke sini itu Tanggal Satu Dilanjut lagi Sudah hampir Sudah lebih sebulan Disini Kemudian Lihat saya Bersyadat itu Bukan karena faktor Wanita Atau harta Atau sebagainya Ini murni karena Saya cinta dengan Agama Islam Saya merinding ya Boleh Masya Allah Boleh masuk bang Boleh masuk ke topik bang Boleh silahkan Silahkan Jadi Saya awali cerita saya Kenapa saya Bisa Tahu Islam Belajar tentang Islam Itu Bidasari Kena rasa Ada rasa yang Tidak pas tentang Islam Yang saya tahu Jadi ketika Di tahun 2017 Ketika saya masih Berkelas Atau SMA Banyak ya Rumor Cerita Gosip Bahkan Tuduhan Kepada Islam Tentang Islam ini Negara Islam ini Agama yang Penuh dengan Darah Ibaratnya Teroris Kemudian Islam ini Agamanya keras Tidak baik Untuk manusia Nah Kemudian Ada yang Lebih uniknya Islam ini disebut Negara Islam ini disebut Agama teroris Agama teroris Islam juga Agama terbanyak Di dunia Di situ Di Umur saya yang Masih Tergolong Sangat muda Kelas 1 SMA Saya mulai Mencari tahu Apa kebenaran Faktanya Apa Faktanya yang Sebenarnya Kenapa Bisa disebut Sebagai Sampai Cari tahu Dengan Bertanya kepada Teman-teman Saya Atas Tuduh Yang masih 16-17 Itu pada Tahun 2000 Dengan Kawan-kawan saya Korok-korok Ibaratnya mencari tahu Islam teroris itu Seperti apa Islam yang Seperti apa Mulai dari Pemuka-pemuka agama Awalnya saya belajar tentang Islam itu dari Pendeta saya Pendeta saya Namanya ada Kenapa sih bang Seringkali pendeta kita Selalu menjelikkan Islam Selalu Mengatakan Islam ini Negara Islam ini Agama yang Penyembah Allah Palsu Disebut Sebagai gitu Lanjut Dengan Saya mencari tahu Nah disini saya semakin Penasaran Apa yang tidak benar ini Kenapa Orang berbondong-bondong Apakah mereka Mau menerima Kesehatan Seperti Segampang itu Menerima Kesehatan Jika memang Agama ini Tidak benar Gitu kan Ada rasa Gak benar ini Yang dibilang Sama pendeta ini Pasti Karena juga Berbeda agama Mungkin Lebih baik saya mencari Teman-teman saya Beragama Muslim Mungkin juga Ke pemuka-pemuka Mau yang Islam Nah kemudian Saya mencari tahu Belajar apa itu Islam Gali-gali Dari akidahnya Apa Tuhannya Kemana dia beribadah Berapa kali sehari Sholatnya Siapa Nabinya Bagaimana Tentang Surga Dan rakanya Nah kemudian Dilanjutkan Pada itu Lambat laun Tak terasa Itu kan Karena saya sekolah Begitu juga Mencari ilmu Tentang Islam Lambat laun Tak terasa Di tahun 2020 Mulai Mulai disitu Karena keseringannya Pendeta saya Mengolok-olokan Tentang Islam Begitu-begitu Ada rasa muak Ada rasa tidak Ini lagi Ini lagi Islam lagi Islam lagi Disitu sebenarnya Pada waktu Kelas Satu SMA Waktu kelas Lapan SMP Sudah mulai tentang Misionaris saya Dimasukkan ke dalam hati saya Disitu Sudah diajarkan tentang Bagaimana sih Yesus itu bisa mati Di kayu salib Bagaimana sih Dia bisa diakui sebagai Tuhan Kenapa sih kita harus menjadi Pengikut Kristus Kenapa juga kita harus Membawa orang lain Agar mengikuti agama kita Kemudian Kita belajar juga Di dalam Misionaris kita Bagaimana cara menarik Bagaimana cara Menjelaskan Apa itu Kristus Bagaimana caranya Menyembah Yesus Beribadah Dan juga Apa yang kita dapatkan Selama kita dalam Kristus Kemudian Dilanjutkan juga Pembaptisan Ada baptis air Ada baptis roh kudus Ketika baptis air itu Kami ditenggelamkan Di dalam air Dalam doa Kemudian lanjut lagi Di dalam baptis roh kudus itu Dimana Kita Diajarkan untuk Menerima roh kudus Dalam Penyembahan Yesus Dan juga Ketika kita Menyembah Yesus Kita berkata-kata Dalam bahasa lain Yang tidak bisa Dimengerti oleh manusia Tapi Jujur saja Menurut saya Aneh Karena Bahasa lain ini Yang disebut Bahasa roh kudus Seperti dibuat-buat Tidak natural Kayak Mungkin roh kudus Yang dimaksud itu Roh kudus yang lain Atau bagaimana Tapi roh kudus Yang disebut dalam Geraja saya Yang seperti pendeta Pendeta saya lakukan Seperti Ada namanya Kekusyu Menurut saya Kusyu itu Dalam beribadah Itu wajib Tapi ini seperti Tidak kekusyu Kayak Gerak-gerak sendiri Kayak kesetrum Nah disitu Sebenarnya mulai Aneh Menurut saya Kemudian Lanjut tadi Waktu kelas 11 SMA 2020 Saya mulai mencari Tahu Belajar apa itu Islam Tetapi saya disitu Sudah Berjiwa misionaris Misionaris kecil Selain dari belajar Islam Saya juga beribadah Kepada Yesus Sebenarnya disitu Tidak usah munafik Saya Belajar Kristus juga Menyebabkan Kristus juga Karena memang Pada saat itu Saya dibawahnya pendeta Pendeta tadi Si Anggi Nah disitu Saya ditugaskan Sebagai pemuritan Anak-anak sekolah Yang masih muslim Menyebarkan Kristen Yang sesungguhnya Kenapa Ada teritunggal Apa sih Yang membuat Jika engkau masuk Kristen Langsung masuk surga Begini Begitu Kemudian Lanjutkan juga Kita menginjil Ketetangga-tetangga Kenapa sih Harus menginjil Apa yang kamu dapatkan Jika masuk Kristus Gitu Nah disitu Saya langsung Di bawah Asuhan pendeta saya Anggi Yang tadi saya jelaskan Nah di tahun 2020 Itu Saya belajar juga Tentang Islam Dan disitu juga Saya Mulai Meragukan Kristus Meskipun saya Masih menyebabkan Kristus Saya mulai Meragukan Untuk apa sih Seperti ini Terus Beribadanya Berdoa Berdoa secukupnya Seperti melipat tangan Tunduk kepala Tetapi di dalam gereja Saya tidak nyaman Ada Selalu kayak Musik yang keras Bagi saya Ini seperti Nonton Konser Bukan seperti Beribadah Tidak nyaman Tapi Seperti itulah Cara beribadah Orang Kristen Ibaratnya Musik-musik itu Salah satu Cara Penyembahan Kepada Allah Dengan cara Bersukaria Memainkan Alat musik Bejanas Atau semacamnya Memuliakan Tuhan Seperti memuliakan Tuhan Nah disini rasanya Memuliakan Tuhan itu Sudah berbeda Dengan memuliakan Tuhan Pada zamannya Masih ada Isa Ibaratnya Dimodernisasi Nah disitu Rasa kenyamanan Saya juga Tidak 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 suka Sudah mulai muncul Sejak saat itu Selain daripada Saya masih menyebah Kristus Pada tahun 2020 Saya belajar Islam Dan Disitu Saya juga Mulai belajar tentang Siapa itu Nabi Muhammad S.A.W Apa peran pentingnya Di dalam Islam Dan juga Kenapa dia disebut Nabi Kenapa di Kristen Beliau disebut Nabi palsu Atau Kenapa Beliau selalu Memegang pedang Menurut saya Luar biasa ya Di dalam Kisah-kisahnya Ketika Saya mulai mendengarkan Ustadz Yang sedang bercerama Tentang beliau Gak bisa Gak nangis Rasanya kayak Wih Ini orang satu ini Inilah yang pantas Disebut sebagai Sesungguhnya Yang mau Relak Berkorban Yang mau Seperti ibu Ibaratnya Kalau misalnya kita sakit Nah sinilah sakitnya Datangkan kepada ibu Pindahkan kepada ibu Begitu juga dengan Nabi kita Nabi Muhammad Begitu juga Dia Seperti sangat Sekali sayang umatnya Dia Tidak pernah Melepaskan umatnya Apabila Ada itu Saya baca Saya pelajari juga Tentang Sakratul Maut Sakratul Maut Yang Yang sempat Dia bernegosiasi dengan Allah Untuk bagaimana Sakratul Maut Umatku ya Allah Disitu rasanya Dia ketika Sudah Mau sakratul maut Sudah mau mati Sudah mau Sudah sakit-sakit Masih sempat memikirkan Bagaimana dengan umatku Bagaimana dengan umatku Disitu membuat saya Merinding Kenapa Ada orang seperti ini Rela Benar-benar sakit Hanya untuk orang lain Beliau sangat Benar-benar Satu Satunya Orang yang sangat Ibaratnya Ketika saya cinta Kepada pemuka agama Pemuka agama itu Hanya beliau lah Menurut saya Hanya kepada beliau Saya merasa Ya Allah Jatuh hati aku Kepada beliau Kenapa bisa Ada orang Seperti ini Itu Ketika saya belajar Islam Jatuh cinta Kepada Nabi kita Nabi SAW Tetapi saya Salahnya disitu Masih dibawa Asuhan pendeta Masih Masih mengikuti Ibadah Tapi ya Seperti itu Pikiran saya Tetap ke Islam itu Seperti ini Islam itu Seperti ini Kenapa kau melakukan Ini Kenapa saya harus Melakukan ini Bada seperti ini Jika saya sudah Tahu kebenerannya Sudah mengerti Apa itu Yang dimaksud Dengan Islam Pada tahun 2021 Pada tahun 2021 Pada tahun 2021 Itu Ibaratnya Ibaratnya Saya ada di tengah laut Gak bisa kemana-mana Islam sebagai agama saya Yang sekarang Dan itu semua Mempunyai resiko masing-masing Di antara Di antara Kalau saya Tetap di Kristen Saya sudah tahu Kebenaran Tentang Tentang Islam Saya sudah tahu Kalau Kristen ini Tidak benar Saya disebut Salah di Islam Saya sudah Mengerti Sudah mempelajari Islam Tapi saya Tetap di Kristen Dan melakukan Kesalahan-kesalahannya Nah disitu Rasanya Terguncang Terombang ambing Rasah Muncul Tapi juga ketika saya Berpikir untuk Mualaf Untuk meninggalkan Agama saya Kristen Ini Disitu juga muncul Perasaan Perasaan Apakah saya mampu Meninggalkan Keluarga saya Apakah saya mampu Tetap berada di jalannya Ibaratnya risiko Antara Kamu pilih ini Atau itu Sama-sama Kayak Bukan sama-sama sih Dalam artian Kristen ini Saya Di Jakarta Kristen ini Yang membuat Yang membuat Saya Seperti Dari kecil Saya sudah berada Kristen Begitupun dengan Orang tua saya Sudah beragama Kristen Saya sudah dididik Melalui iman Kristen Pastinya Ada tekanan dari orang tua Ada tekanan dari gereja Ada tekanan dari Orang-orang yang sangat Sayang pada saya Yang mendukung saya Untuk Terus Maju dalam Kristen Oh iya Kebetulan sekali Mama tuh Mau sekali Saya jadi pendeta Ingin Sekarang saya jadi pendeta Waktu kecil Jadi Waktu SD itu Cita-cita saya Mau jadi pendeta Nah Di kemudian hari Lanjut lagi Ke tadi topiknya Kalau di Islam itu Apakah saya bisa Maju Apakah ada yang mau Apakah ada yang mau Yang mau Menjawab setiap pertanyaan saya Jika saya Membutuhkan Jawaban Saya akan maju Di dalam Islam Terima kasih selama saya Juga seperti itu 19 Ketika saya sedang Fokus kuliah juga Fokus kerja Dan juga Fokus Mendalami Islam Disitu Ada satu orang Kita sebut saja Ini orangnya Si X ini Dia Mungkin dikirimkan Oleh Allah Mungkin ini Jawaban Atas Setiap Keresahan aku Jadi Ini Si X Sangat Dalam Artian Men-support Saya Benar-benar Men-support Saya Inilah Waktunya Jangan kamu Tunda Jangan kamu Seperti ayah Kamu Sedikit informasi Bapak saya sudah Meninggal Sejak saya Umur 5 tahun Iya Dilanjutkan Dilanjutkan Jangan sama Jangan sama Seperti Bapak kamu Dia yang Benar-benar Ketika saya punya pertanyaan Dia bisa menjawab Ibaratnya Mendebat Berdiskusi Tentang Keraguan saya Kepada Islam juga Kenapa Ada pedang Di tangan kita Ketika nanti Di akhir-akhir Kenapa Adanya teroris Kenapa Cinta Dalam Islam itu Seperti cinta Nabi Muhammad Kepada Aisyah Yang baru Berumur Ibaratnya Masih Tergolong Belum bisa Nikah Ya Disitu Dijelaskan Beliau Dan juga Dijelaskan Beliau Kemana Arahnya Bapak saya Ketika Sudah Meninggal Kemudian Lanjut Lagi Itu Awal pertemuan Saya dengan Beliau Itu Melalui Social media Melalui Forum 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 Belajar Beragama Nah Ketika Saat itu Hanya Berteman Biasa Hanya Cukup Kenalan Saja Oh iya Kamu Ini Namanya Oh iya Ini Dia Belum Tahu Saya Agamanya Kristen Hanya Saya Memang Saat itu Sedang Mencari Cari Artikel Artikel Islam Yang Masuk Yang Bisa Saya Cernak Kenapa Islam Itu Sangat Mulia Saat itu Saya Lagi Mencari Artikel Ah Kebetulan Bertemu Dengan Beliau Ibaratnya Bertemu Di Social media Hai Say Hai Halo Belajar Islam Juga Belajar Agama Kita Semangat Seperti Itu Aja Kemudian Pas Saat itu Saya Sedang Membutuhkan Jawaban Saya Teringat Dengan Beliau Ada Pertanyaan Saya Apa 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 yang Harus Saya Lakukan Jika Saya Sudah Sudah Jaminan Munraka Disitu Nanti Saya Langsung Gusar Ibaratnya Gedung Yang Runtuh Kayak Udahlah Ada rasa Kayak Gak Nyaman Kemudian Kemudian Dilanjutkan Akhirnya Saya Mengaku Kepada Beliau Non Non Muslim Saya Sebenarnya Kristen Yang Masih Belajar Tentang Islam Mencari Tahu Kebenerannya Dengan Beliau Dengan Adanya Beliau Saya Mulai Berdiskusi Berdialog Alhamdulillah Beliau Sangat Dalam Artian Mapan Memberi Jawaban Masuk Akal Masuk Kehati Dan juga Setiap Jawaban Berjauh Selalu Aku ingat Kamu Nanti Kesini Ketika Kamu Sudah Ini Kamu Pasti Kayak Gini Di Islam Itu Agamanya Seperti Ini Ada Peraturan Ada Peraturan Punya Akidah Yang Harus Ditahti Dalam Solat Timah Waktu Dan Juga Apa Jaminanmu Nanti Ketika Kamu Sudah Mencapai Amal Amal Yang Baik Sudah Memiliki Iman Yang Kuat Apa Itu Neraka Bagi Umat Muslim Apakah Umat Muslim Itu Mempunyai Nerakanya Apakah Juga Umat Muslim Bisa Masuk Neraka Apa Yang Harus Dilakukan Mencapai Surga Dalam Islam Kenapa Ada Rambut Yang Dibelah Tujuh Atau Sebutannya Jembatan Sirot Al-Mustakim Apa Apa Itu Dajjal Apa Itu Hari Penghakiman Dari Dia Ibaratnya Ilmunya Alhamdulillah Dia Setiap Jawabanku Memang betul Allah Kirimkan Jadi Masuk Saya Tidak Asal Iya 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 Itu Bener Masuk Ke hati Ditambah Iman saya Semakin kuat Tentang Islam Kemudian Ketika Itu Saya Berargumen Dengan Beliau Saya Memutuskan Oke Saya Terbang Ke Makassar Hanya Meninggalkan Surat Sepucuk Surat Untuk Orang Tua Saya Mah Aku Mau pergi Mau belajar Hanya Seperti Itu Kemudian Berdurah Yerim Atas Saya Setiap Jalan Memikirkan Apakah Saya Ini Orang Yang Berhaka Terhadap Orang Tuanya Meninggalkan Orang Tua Seperti Itu Saja Apakah Orang Tua Saya Akan Baik Baik Saja Jika Saya Ditinggalkan Bagaimana Dengan Nasibnya Adik Adikku Dan Juga Bagaimana Dengan Nasib Greci Yang Akan Tahu Tentang Aku Mungkin Mereka Akan Malu Atau Seperti Apa Di Jalan Saya Memikirkan Itu Benar Benar Negatif Thinking Toxic Itu Masuk Kedalam Hati Bercampur Dengan Kamu Harus Tahu Konran Islam Jangan Lagi Digoyahkan Karena Keluarga Jangan Digoyahkan Karena Gereja Ini Saatnya Kamu Move You Must Be Move Kemudian Lanjut Lagi Saya Terbang Ke Makassar Dan Bertemu Dengan Beliau Dan Langsung Langsung Bukan Langsung Sih Di Kemudian Di Kemudian Setelah Saya Ditampung Oleh Si X Ini Di Kemudian Hari Akhirnya Memutuskan Untuk Menghubungi Dari Mualaf Center Makassar Ini Mualaf Makassar Center Akhirnya Ketika Hari Itu Sudah Bisa Terhubungi Bertemu Dan Jadwal Bertemu Itu Pas Ada Abazuma Abazuma Jadi Beliau Pertama Kali Bertemu Dengan Saya Saya Cukup Kayak Berbibawa Orang ini Berbibawa Seperti Pasti Orang ini Banyak ilmu Pasti Orang ini Bisa Men-share Ilmunya Ke saya Nah Pas ketemu Itu Alhamdulillah Yang tadinya Ibaratnya Masih 85% Iman saya Terhadap Islam Bener-bener Beliau itu Ketika 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 saya Bertemu Dengan Beliau Ibaratnya Saya Terus Mengorek Apa Ada yang Salah Dengan Kristen Kenapa Beliau Sebut Kristen Itu Salah Kenapa Ini Kenapa Itu Akhirnya Saya serang Bukan Saya serang Saya mendiskusikan Kenapa Islam Selalu Melakukan Hal Ini Kenapa Islam Selalu Hal Itu Apakah Kristen Itu Tak Masuk Surga Seperti Ini Seperti Itu Ibaratnya Beliau Klimaksnya Ibaratnya Ujungnya Yang Bener-bener Kayak Memantapkan Hati saya Islam 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 Sudah saatnya Saya menjadi Islam Beliau Yang Ibaratnya Bapak Iya Bener Dia Seperti Bapak Saya Sendiri Yang Bener-bener Mantapkan Mantapkan Islam Ini Inilah Nikmatnya Menjadi Islam Begitu Beliau Yang 100% Kan Hati Saya Untuk Memeluk Islam Kemudian Di Hari Itu Pas Ketika Sudah Berdialog Dengan Abah Dengan Abah Yang Sebut Abah Sebagai Anak Angkatnya Saya Yang Selalu Men-support Saya Alhamdulillah Sebenarnya Ada pertanyaan Mungkin Dari Teman-teman Kenapa Saya Tidak Kemulaf Center Jakarta Kenapa Tidak Kemulaf Center Bekasi Atau Mana Saja Sebenarnya Saya Simple Jawabannya Jika Allah Memberi Hidayahnya Di Suatu Tempat Yaitu Tugas Saya Untuk Menjemputnya Si Ex Ex Ini Sudah Mungkin Ini Kiriman Allah Kenapa Harus Saya Sudah Ini Tugas Saya Menjemputnya Tidak Perlunya Ex Yang Lain Memang Betul Ada Makassar Mualaf Center Di Bekasi Jakarta Tapi Ini Mungkin Allah Kirimkan Saya Di Sini Untuk Benar Belajar Dasarnya Tentang Islam Bertemu Dengan Orang Yang Tepat Bukan Berarti Di Bukasi Jakarta Tidak Tepat Mungkin Ini Yang Paling Tepat Saya Pikirkan Juga Mungkin Kalau Saya Di Jakarta Di Teror Sama Keluarga Mungkin Juga Selalu Keluarga Memaksa Untuk Bertemu Dengan Saya Atau Ya Ya Nah Wujibillah Seperti Itulah Inilah Hati Saya Saya Islam Sebagai Orang Islam Yang Sesungguhnya Yang Benar-benar Belajar Kenapa Islam Itu Ada Maka Ketika Itu Saya Masuk Islam Tidak Terbelit Apapun Dari Misalnya Urusan Dunia Percintaan Perjodohan Ataupun Pemaksaan Saya Islam Ini Benar-benar Pure Dari Hati Saya Cinta Pada Nabi Muhammad Sallallahu Saya Cinta Dengan Agamanya Saya Senang Menjadi Islam Tidak Sedikitpun Saya Sedih Menjadi Islam Saya Bisa Belajar Lebih Lagi Dengan Orang-orang Kayak Abang Ini Abah Setiap Saya Punya Pertanyaan Selalu Saya Lemparkan Kenapa Ini Begini Kenapa Itu Begitu Jadi Ibaratnya Hati Saya Senang Punya Mengajar Jadi Ibaratnya Inilah Pesan Trend Saya Inilah Yang Menjawab Setiap Pertanyaan Saya Yah Dialah Abah Buat Saya Sebenarnya Norsidik 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 Bisa Nggak Teman Di Norsidik Dulu Sudah Saya Mute Oke Lanjut Ananda Silahkan Iya Belial Abahku Ini Sekarang Yang Mengangkat Aku Sebagai Anak Saya Ketika Belial Mengatakan Sekarang Kamu Anak Saya Ini Benar Benar Ini Lu Main Main Sama Gua Gitu Kan Ibaratnya Lu Serius Nggak Si Anggap Anak Berarti Kan Anak Ini Bukan 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 Hanya Main Main Kayak Kita Dirangkul Kayak Kita Ya Lu Kayak Anak Anak Dia Beneran Lah Gitu Kan Karena Saya Sejak Kecil Tidak Punya Bapak Belial Mengangkat Saya Itu Cukup Kaget Buat Saya Dengan Semurah Itu Dengan Murah Hati Beliau Kamu Anak Saya Dia Beluk Saya Ini Buat Saya Apa Yang Baik Sekali Dengan Adanya Beliau Saya Cukup Mengerti Semuanya Selalu Bimbing Abad Orang Baik Jadi Kalau Misalnya Dia Awalnya Saya Anggap Dia Sebagai Orang Yang Orang Yang Mungkin Ya Ya Saya Sangat Beruntung Dengan Orang Orang Seperti Aba Ini Ya Inilah Tugas Saya Menjemput Hidayah Tidak Harus Di Jakarta Tidak Harus Di Sana Bisa Jadi Selain Di Makassar Saya Dipanggil Papua Mungkin Tapi Hidayah Saya Di Makassar Bertemu Dengan Abah Bertemu Dengan Teman-teman Kita Yang Islam Yang Sama-sama Membagikan Tentang Islam Di balik Semuanya Cerita Saya Sebenarnya Itu cerita Singkat Ada juga Cerita Kecil Saya Sejak SDI Saya Sebenarnya Sudah Vakum Makan Babi Sudah Sudah Tidak Masak Masakan Mama Masakan Babi Karena Mungkin Karena Kebanyakan Mayoritas Islam Jadi Saya Ikut-ikutan Islam Itu Mengatakan Babi Ini Seperti Ini Ada Penyakit Ada Ini Otomatis Itu Masuk Kedalam Hati Saya Kayak Oh Oh Iya Oke Oke Jadi Saya Tahu Apa Apa Rahasianya Mereka Tidak Mau Makan Babi Jadi Saya Ikut-ikutan Bukan Ikut-ikutan Jadi Terbawa Tidak Makan Babi Dan Juga Karena Saya Tidak Makan Babi Itu Waktu Kelas 1 SMA Saya Masih Ingat Banget Kelas 1 SMA Sampai 3 SMA Pokoknya Sampai Saya Keluar Dari Rumah Itu Saya Tidak Makan Babi Di 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 Saat Itu Juga Ih Kamu Bukan Orang Batak Kamu Waktu Kecil Makan Babi Digituin Sama Orang Tua Saya Kenapa Makan Babi Enak Anjing Ini Juga Makan Ya Gitalah Saya Dialog Kamu Bukan Orang Batak Kamu Udah Kayak Islam Kamu Begitukan Lagi Waktu Menceritau Tentang Islam Itu Mengkaji Kajit Tentang Islam Berdiskusi Berdialog Itu Teman-teman Saya Juga Men-support Di Belakang Saya Ada Hamza Dan Yoga Dia Sangat Paham Tentang Keberdianan Saya Walaupun Saya Kristen Mau Belajar Islam Mereka Mau Mengajari Saya Beliau Mengajak Saya Kepengajian Dari Ustadz Ustadz Nah Ustadz Yang Mungkin Dikenal Oleh Kalangan Muslim Saat Ini Ustadz Tadi Hidayat Saya Juga Pernah Ikut Pengajian Beliau Kajiannya Diajak Oleh Teman Saya Yoga Dan Juga Hamza Ikut Pengajian Kemudian Disitu Pucuk-pucuknya Saya Benar-benar Kayak Kesiksa Itu Ketika Saya Meninggalkan Orang tua Saya Karena Saat Itu Mereka Lagi Tertidur Pulas Tertidur Pulas Dan Saya Ya Begitu Hanya Meninggalkan Sepucuk Surat Saya Tahu Saya Salah Walaupun Saya Dibenarkan Dalam Agama Mungkin Inilah Hati Saya Saya Tetap Ngerasa Bersalah Kepada Orang Tua Karena Meninggalkan Beliau Meskipun Agama Membenarkan Tidak Tidak Kamu Tidak Berhakat Tapi Bagi Saya Saya Tetap Menyakiti Hati Beliau Mungkin Karena Hubungan Hubungan Batin Dengan Beliau Kemudian Selain Dari Pengajian Pengajian Saya Juga Belajar Dari Media Sosial Dari Youtube Mungkin Waktu itu Lagi Bingung Belajar Dimana Ya Sudah Saya Petuskan Belajar Dari Youtube Mungkin Asik Dari Perdebatan Perdebatan Antara Agama Ustadz Yang Perdebat Dari Situ Semua Ilmu Yang Saya Dapat Saya Kaji Ulang Apakah Benar Kristen Seperti Ini Apakah Benar Islam Seperti Ini Saya Mencari Tau Sendiri Mengkorek Korek Sahabat 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 Lain Juga Selain Dari Mereka Berdua Ada Teman Lain Juga Yang Ikut Terus Men-support Itulah Menurut Saya Jika Saya Tidak Menjemput Hidayah Ini Ya Maka Rugilah Saya Sudah Ada Mereka Yang Mau Membantu Saya Mau Merelakan Waktunya Untuk Mengajari Saya Mungkin Jika Mau Cerita Sedikit Tentang Keluarganya Abil Yang Satu Keluarga Bener-bener Dekat Dengan Saya Mau Memeluk Saya Dan Bercerita Tentang Islam Ibaratnya Dia Ngomong Seperti Ini Nah Kamu Kalau Misalnya Mualaf Jangan Lupakan Tante Karena Ketika Kamu Mualaf Itu Dosamu Bersih Sampai Sampai Kamu Lepakan Ya Beliau Juga Yang Membantu Saya Saya Akui Sangat Besar Biasanya Waktu Saya Di Bekasi Di Bekasi Waktu itu Ada Pemilu Yang Kecurangan Pemilu Ya Debat Antara Bukan Debat Kecurangan Pemilu Waktu itu Demo Dan Kebetulan Saya Ikut Melihat Ya Islam Ini Islam Seperti Ini Ada Dua Sisi Antara Manusia Dan Islam Jika Kita Melihat TV Islam Itu Mereka Yang Demo Ini Bakar Bakar Halte Bakar Mencacimaki Pemerintah Disini Saya Bisa Melihat Islam Yang Sesungguhnya Dan Islam Bukan Dan Hanya Manusia Saya Ulangi Disini Saya Melihat Islam Yang Sesungguhnya Dan Juga Hanya Diri Manusia Diri Manusia Ini Mereka Seperti Seperti Melakukan Dosa Seperti Melakukan Laksiat Nah Islam Yang Sesungguh Ini Yang Saya Lihat Itulah Tidak Ada Keburukan Atau Kefasikan Di Dalam Yang Saya Lihat Ibaratnya Kakak Saya Seperti Kakak Saya Pengalaman Waktu itu Sedang Saya Boncengi Dek Motor Beliau Hampir Bertabrakan Dengan Saya Ada Orang Islam Beliau Beliau Bukan Memarahi Orangnya Tetapi Beliau Mencacimaki Kerudungnya Ih Dasar Lo Cewek Berkerudung Tol Bangsat Kamu Kamu Ini Islam Bego Dasar Islam Bodoh Padahal Saya Tegur Kakak Saya Kenapa Kamu Cacimaki Agamanya Bukan Keorangnya Yang Salah Begitulah Antara Manusia Dan Islam Yang Sesungguhnya Harus Saya Pelajari Dan Tidak Boleh Ngertakan Kalau Agama Islam Teroris Kalau Agama Islam Itu Edofil Seperti Nabinya Tidak Saya Semakin Belajar Disitu Sebenarnya Yang Bersalah Itu Manusia Bukan Islam Semakin Banyak Ilmu Saya Dapat Ketika Keluarga Saya Terus Menerus Mencacimaki Islam Semakin Banyak Ilmu Tentang Islam Ketika Pendeta Saya Mencacimaki Tentang Keislaman Juga Disitu Semakin Banyak Mereka Mencacimaki Semakin Saya Mencari Tahu Apa Kebenerannya Disitulah Bibit Dibilang Kotornya Kotornya Orang Orang Yang Menjelekan Kristen Orang Orang Yang Menjelekan Islam Langsung Kayak Keburukannya Kayak Ih Jahat Sekali Asal Memfitnah Tanpa Tahu Kebenerannya Kemudian Kita lanjut Aku lanjutkan Itu Aku Pergi Mu'alaf Mu'alaf Naik bus Naik bus Kemudian Pergi Ke Bandara Sampai Disini Makassar Beberapa Hari Dulu Ditampung Di tempatnya Si X Baru Bertemu Dengan Si Abah Itu rasanya Plong Karena Aku udah Aku udah bisa bebas Dari keluarga Untuk sholat Ada rasa kayak Disinilah tempatku sekarang Jangan Sampai Aku Jangan Sampai Aku Sedikitpun Melihat ke belakang Dalam artian Kenapa Saya meninggalkan Kristen Dalam artian Saya juga Harus Saya punya Prinsip Ketika Kamu melangkah Langkahi Langkahmu Yang selanjutnya Jangan Sampai Kamu mundur Ke belakang Nah Ketika Saya melangkah Inilah Langkah pertama Saya ke Makassar Inilah tempat Saya sekarang Rumah saya Bersama dengan Teman-teman Dan juga keluarga Yang menganggap Saya ada disinilah Saya berkembang Disini saya akan Mengerti Bener-bener mengerti Islam yang seperti ini Islam apa Kenapa Islam ini Bener-bener muliah Dan juga saya disini Di Makassar ini Tempat saya yang baru ini Saya akan sukses Saya akan membuktikan Pada keluarga Islam itu Tidak seperti Ini Dan Insya Allah Insya Allah Dengan dukungan Dukungan Ilmu Dari teman-teman Dan juga Abah Ada niat Untuk Mengajak Keluarga Untuk berkenalan Dengan Islam Yang sesungguhnya Mungkin Mungkin hanya niat Tapi Semoga Allah Bantu hambanya Dengan niatnya ini Siapa juga ya Anak yang tidak mau Ibunya ikut benar Siapa juga yang mau Anak Siapa juga anak yang mau Ibunya salah Yang mau tersiksa Diapin neraka Tidak ada Kemudian Kemudian Ketika saya Mualaf itu Bersama dengan Abah Ya itulah rasanya Paul Kayak Alhamdulillah Akhirnya Yang saya nanti-nanti Tercapai Saya diakui Sebagai Islam Sekarang Saya Alhamdulillah Saya bebas dari Toxic-toxic Yang selama ini Saya pegang Keraguan-keraguan Alhamdulillah Alhamdulillah Itu Allah Mempertemukan saya Dengan orang-orang Seperti Abah Dan lain-lainnya Orang-orang yang sangat baik Yang membantu saya Alhamdulillah juga Saya Bisa hidup Dan ditampung Di dalam Islamic Center ini Alhamdulillah Mungkin Kesan yang paling dalam itu Yang saya dapat Ketika Kamu ragu Masuk ke Islam Ingat ini Sesuatu yang kamu bawa Nanti ke alam kuburmu itu Bukan keluarga Bukan emas Bukan uangmu Bukan harta Bukan tahtamu Yang kamu bawa Yang kamu bawa Nanti ke alam kuburmu itu Amalmu Ketika kamu Ketika kamu meninggal Emasmu Artamu Perangmu Pergi Amalmu Yang menemani kamu Jadi Jangan sesekali Ingin kita Mualaf Jadi Ada keluarga Aku disini Nanti aku Begini Nanti aku Dibenci Nanti aku Dicoret dari Kartu keluarga Atau apa selanjutnya Apakah keluarga Kamu akan menemani kamu Nanti di alam kuburmu Tidak Yang menemani kamu Nanti itu adalah Amalmu Itu kesan yang saya dapat Membuat saya makin Semangat masuk Islam Membuat saya semakin Berkobar-kobar Api Islam saya Amal saya Bukan keluarga saya Nanti yang menemani saya Jadi Keraguan di dalam hati saya Itu Diancurkan oleh Iman saya Kepada Islam Bagaimana saya Ketika nanti Di akhirat Alhamdulillah Begitu cerita saya Mungkin Bisa jadi bahan Insya Allah Jadi bahan Dukungan Untuk teman-teman Yang juga Memu'alaf Alhamdulillah Saya berterima kasih Kepada Abah Yang Terus menolong saya Ketika saya Ada pertanyaan Ketika saya Ada kebimbangan Ketika saya Membutuhkan orang tua Engkau selalu ada Bersyukur ya Punya Abah Sebaik dia Alhamdulillah Mungkin saya juga Bisa Sebagai anak yang baik Sebagai orang yang Meringankan bebannya Saya juga mau Seperti itu Insya Allah Nah Begitu juga dengan teman-teman Saya Baru masuk ke Islam Baru Ilmunya baru Seperti ini Mohon Bantuan dan dukungannya Mungkin Agar iman saya Semakin kuat lagi Semakin Mau Menyebarkan Atau Otak saya Bisa Menangkis Dari omongan-omongan Omongan-omongan yang tidak benar Dan juga Ya Allah Ya seperti inilah saya Semoga orang tua saya Ditabahkan hatinya Mau menerima Keislaman saya Walaupun saya terakhir Berkomunikasi dengan Beliau Jika kamu menganggap Saya orang tua Menghargai saya orang tua Tinggalkan Islam Agama keji Iblis setan itu Masuk ke Kristen Jika kamu tidak Menghargai saya Sudah Cukup Kamu bukan anak saya Kamu Kamu tidak punya keluarga disini Kamu bukan anak saya Sudah cukup Menyiksa 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 saya Sebagai orang tua Inilah Kamu Menjelaskan Ya Harus Kan Diwajib Terus menghormati orang tua Saya menghormati menurut agama saya Saya juga Tenang Mengasihi Menyai Keluarga Rasa Keluarga Stopper mana dia Signalnya mungkin ya Signalnya kelempar itu bang Coba dicek dulu Iya Kebetulan dia di lantai 1 Soalnya wifi ada disini Di lantai 2 Bentar ya Oke Itu ada lagi tuh Lanjut silahkan Saya lanjut ya Iya Meskipun orang tua Tidak mengakui Keselaman saya Dan masih Menyuruh-nyuruh saya Masuk kembali Ke Selama Kristen Itu bagi Saya Mungkin Saya terima Mungkin itu Tugas saya juga Membuat mereka sadar Tentang Islam itu apa Ya Seperti itu Terima kasih Sudah membiarkan saya Masa Allah Tentang Kerinduanku Kepada Inspirasi Bagi orang yang Mau Meninggalkan Kristen Mau Meninggalkan Buruknya Agama Kristen Insya Allah Maju Jangan sampai Kamu Berhenti Karena Orang tua Atau segala hal Yang penting Itu amal Ketika Kamu di akhirat Begitu Dari cerita saya Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Semblom Karena Sekolang �미 Warahmatullahi Jafar Jajika Terima kasih Terima kasih telah menonton!